Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Alicia Hari ini kita mau main jam Sakura ya Ah, aku baru bangun tidur ini Hah, kenapa tiba-tiba banjir lagi? Ini sudah keberapa kalinya Aku mau keluar dulu deh, dimana si Mio ya? Mio, kamu dimana? Lah, Mio ternyata masih tidur juga Mio, ada apa nih? Kenapa tiba-tiba disini jari wanaping? Kamu tidak bangun Cobalah, lihat Mio Hah, dia masih tidur Udah deh, aku celupin aja ke air banjir Wah, basah Ah, kamu nggak tau ya Tiba-tiba coba lihat ini, disini tiba-tiba jari wanaping loh, aneh banget Hah, iya ya, tapi kita juga pakai baju wanaping Hah, itu apa? Wah, itu apa? Aku ada kapal Keren sekali Lah, Kak Sakura ini apa? Halo Yuta dan Mio, ini adalah penginapan Cuki Hah, benarkah? Ya, Ita, ya Ita, Kak Sakura baru buka penginapan Coba lihat, disana ada tamu Hah, benarkah? Dimana? Wah, baru terbuka sudah ada tamu ya Tamunya ternyata yang naik kapal Ayo, ayo, coba kita lihat dulu Wih, disini juga ada Ada cukinya nih, besar sekali Coba-coba kita lihat Wah, kapalnya juga besar Coba-coba kita sapa dulu Lah, ini Ayumi ya Hai, Yuta Aku hari ini ingin menginap di penginapan Cuki Wah, benarkah? Coba kita cari dulu temannya Apa ada bawah teman lain? Wah, disini nggak ada siapa-siapa Kalau gitu, coba kita naik, Mio Naik ke atas, mungkin ada seseorang di atas Keren sekali, ini seperti kapal kaya yang kemarin Hah, ini siapa? Kenapa ada? Ada ini nih, ada Kak Furuka Tapi pakai bandu kaya Aku lagi main jadi kaya Kalau si Ayumi lagi main jadi Cuki Benarkah? Ada-ada bawah teman lain? Tentu saja, coba tergi dulu nih ke ruang bawah tanah Ruang bawah tanah? Dimana ya ruang bawah tanahnya? Apa jangan-jangan seperti kapal kaya kemarin ya? Ada disini Oh, iya, iya, benar-benar disini Aku bakalan coba turun dulu Ah, disini kah? Ternyata disini Ah, kamu siapa? Aku, Mbak Natsu Aku lagi nyapu-nyapu, ngepel-ngepel Wah, kenapa pakaiannya mirip sekali dengan Cimi Cimi BT21 Iya, oh iya, kalian jangan injak lagi Aku udah bersih-bersih Ah, nggak apa-apa kok, kakiku bersih Kalian mau nginap di penginapan kami ya? Iya, kami lagi nginap disini Oh iya, aku belum lihat kamarku loh Kalian mau bawa aku ke tempat penginapannya? Iya, tentu saja Coba ini, disini ada kepala cuki Disana juga ada Terianya besar sekali kan? Nah, sekarang kita pergi dulu ke dalam Wih, ini dia waktunya Aku juga belum lihat sih Hah? Kosong ya Sepertinya masih kosong ini semuanya Ada hiasan-hiasan bunga juga disini Iya, iya, iya Wah, ini dia balkonnya Gimana kalau kamar tizernya disini saja? Kita bisa lihat pemandangan Waduh, semuanya pemandangan banjir Iya, iya, pemandangan banjir semua Tapi disini semuanya masih kosong Apa ada kalian bawa furnitur? Hah? Ah, nggak ada Ah, benarkah? Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan ya? Maaf, Yuta Belum dikasih furnitur Udah langsung buka penginapan Nggak apa-apa deh Nanti aku bakalan siapkan semuanya Ah, Biyo Aku punya ide Gimana kalau kita mengumpulkan barang-barang Buat jadi furnitur di rumah ini? Ide bagus Ide bagus Aku mau bantu Sama si Anto Iya, iya, benar-benar Oke, oke Aku bakalan coba cari dulu mereka dimana ya Wah, jadi ini toiletnya ya Toiletnya sih cuma ada shower Sama toilet sendiri Aku mau naik dulu ke atas Ada apa juga Wih, jadi mereka sedang bersantai disini ya ternyata Oh, iya Yuta Tolong bantu kumpulkan furniturnya ya Iya, iya, iya Aku bakalan kumpulkan Oke, oke Semuanya berkumpul Waktunya kumpul barang Nah, ayo, Biyo Kita segera pergi Kita mulai ya Pakai mobil ini saja Kita pertama kali pergi ke Yuma dulu yuk Ayo kita ke Yuma Oke, oke Kita sudah sampai Lah, ini apa Mbak Mami? Dijual, dijual Furniture yang gak pernah terjual Hah? Aku boleh beli? Iya, boleh Yuta Oh, iya Ini semua harganya murah Berapa, berapa, berapa? Hanya 500 Hah? Cuma 500 perak? Wih, murah sekali Khusus hari ini Yaudah, yaudah Kalau gitu kita beli semua ya Borong semuanya Mbak Mami Nanti diantarin ya ke rumah kami Iya, iya Oke, baiklah Ayo, iya Kita pergi lagi Kemana lagi Yuta? Kemana lagi Yuta? Kita kali ini pergi ke sisi bar saja Soalnya aku juga lapat Pingin makan nih Apa? Masih banjir-banjir begini buka ya Mio? Ah? Pasti ada dong kakak Hah? Itu apa? Makanan sehat? Wih, aku jadi pingin beli Tapi Dimana ya penjualnya? Kok gak ada? Tapi Yuta, kita akan puasa Oh iya, kita akan puasa Ah, kalau gitu gak jadi deh Kita cari lagi yang lain Yaudah Mio Ayo kita pergi lagi Hmm, kali ini kita mau pergi kemana ya Cari barangnya Gimana kalau kita pergi ke rumah kak Takagi saja? Setahu aku Tadi aku lihat sesuatu dekat rumah kak Takagi Mari kita coba lihat Hmm Hah? Itu apa? Kenapa di sini banyak sekali benda-benda? Ah, aku harus membuang benda terakhir nih Setelah itu rumahku makan bersih Hah? Yuta dan Mio Ngapain di sini? Itu apa? Itu apa? Kenapa banyak sekali barang bekas? Iya ya? Kenapa kamu memang ambil Membuang semua ini nih barang bekas? Iya, soalnya ini barangnya gak guna lagi Aku udah beli kulkas baru Tapi ini semua masih disimpan di gudang Jadi mending aku buang deh Kalian kenapa mau ke sini? Ah? Kami ingin mencari furniture nih Barang bekas juga gak apa-apa Yang penting furniture Yaudah-yaudah Ambil saja ini semua Ini banyak nih Gak guna lagi Tapi masih bagus Ya, kalau gitu aku pergi dulu ya Mau cari lagi nih barangnya Asik nih yuk Ayo-ayo cepat kita muatkan semuanya ke dalam mobil Iya, ayo kita bawa semuanya Kita bawa semuanya Nanti diangkut ya Yaudah-yaudah Selanjutnya kita cari apa lagi ya? Hmm, aku pengen cari Gimana kalau kita pergi ke rumah dekat depan sana? Hah? Itu ada kakit butler Ini rumahnya kakit butler ya? Mari kita coba cek Ini apa? Hei kakit butler Hah? Yuta lagi ngapain ini? Aku lagi buang-buang ini nih Ada beberapa benda Hah? Ngapain buang-buang barang? Iya, banjir nih Lagi banjir Soalnya ini aku lagi bekerja Jadi ini rumah yang ini mau renovasi Kamar mandinya Jadi ini semua benda-bendanya dibuang Hah? Benarkah? Banyak banget Wah, masih baru lagi Kalau gitu kita bawa saja Ya sudah, ambil aja Aku juga gak guna ini Semuanya sudah agak kotor sih Tinggal dicuci dong sih Yaudah, aku pergi ya Kita dapat gratis Kita dapat gratis Ayo, ayo Coba nih, sawarnya masih bekerja Batamnya juga masih bagus Kakinya emas Oke, ayo kita sampai semuanya Selanjutnya kita mau cari apa lagi? Nah, akhirnya kita sudah selesai nih Tentang semua barangnya, Mio Keren sekali Keren sekali Kita berhasil mengumpulkan semua barang dengan gratis Ya, Yuta Ya, Yuta Ayo cari lagi Gimana kalau kita cek dulu Di dalam rumah kita Mana tahu ada benda-benda Nah, aku ingin cari dulu Adakah benda-benda yang tidak terpakai Wah, banyak sekali Ada lima ini semuanya Mesin cuci lama, Kak Sakura Ada microwave yang sudah rusak Eh, tunggu dulu Sudah rusak Bisa diperbaikikan Dan kursi dan meja juga Jangan lupa ini ada papam tulis Oke, semuanya sudah kita letak di luar nih Sekarang kita akan tunjukkan diri kepada semua kakak-kakak di atas Hei kakak, kami sudah selesai kumpulkan semuanya Wah, akhirnya punya furniture Aku mau cuci bajuku Kalau aku, aku mau tidur Aku malah tidur di lantai karena nggak punya tempat tidur Wah, asik nih Akhirnya semuanya selesai Tapi, Dek Ada yang kurang Ada apa ini, Ayumi? Ah, itu Aku maunya warna pink Bukan warna putih Ah, iya, iya Semuanya warna Warna-warni Ya, belum warna pink Belum warna pink Gimana kalau kita cat semuanya jadi warna pink saja Biar nggak repot-repot perlu beli Bagus, Ita Bagus, Ita Aku suka warna pink Cuma si Hanto yang nggak suka Ya, aku nggak suka warna pink Aku nggak suka warna pink Oke, oke Kalau kita, kita semua pegang kuas dan ambil cat ya Kita bakalan cat semuanya jadi warna pink Nah, nah Aku sudah siapkan nih semuanya Sekarang aku bakalan cat ini Kerannya jadi warna pink Tada, sudah jadi warna pink Selanjutnya warna microwave ini nih juga Sudah jadi warna pink juga ini Nah, ini apa ya? Ini wastafel Sekarang aku bakalan cat ini bertiga ini semuanya Semuanya sudah warna pink ini Bagaimana dengan kalian? Gira anakku Gira anakku Ini warna pink Itu warna pink Mejanya juga warna pink Dan kulkasnya juga warna pink Wah, cepat sekali kamu catnya Bagaimana dengan Atong? Aku suka ini Aku suka ini Aku suka warna pink Jadi semuanya bakalan aku cat juga Wah, wah, bagus, bagus Sekarang ini semua juga harus warna pink Semuanya jadi warna pink nih Tinggal kamu punya Mio Kamu harus mengecatnya dengan cepat Pink dan pink Tada Biar Mbak Furuka bisa tidur Bagus, bagus Nah, sekarang kita sudah cat semuanya jadi warna pink Hah, tunggu dulu Ini masih ada 4 lagi yang belum Nah, ini juga semuanya sudah jadi warna pink Akhirnya Eh, tunggu dulu Di sini juga ada yang terlewat Sudah selesai Oke, waktunya semuanya kita bakalan masukkan ke dalam rumah Nah, semuanya sudah selesai kita kumpulkan Bagaimana? Sudah selesai kan? Iya, semuanya sudah warna pink Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumah Benar nih, Kak Ayumi Kami sudah boleh nggak ini bawa semuanya ke rumah Dan kami sudah boleh santai kan? Belum Belum boleh Nah, kenapa? Bagaimana dengan makanan ya Yuta? Nanti kan mau buka puasa Kami belum ada makanan Kami datang jauh-jauh dari kota Dari luar kota Hah, iya, iya Mereka sudah jauh-jauh datang pakai kapal Dan ada Lamborghini Iya, itu hadiah Kalau kalian sudah selesai mengumpulkan makanan dan puritur Wah, bagus-bagus Kalau kita kamu dapat Lamborghini deh Ayo cepat kita kumpulkan lagi makanan Nggak sabaran Nggak sabaran Ayo kita cari makanan dari semua tempat Tapi Yuta, aku sudah capek Dari tadi sudah keliling-keliling Sekarang harus keliling lagi Ayo nih, siapa yang mau dapat Lamborghini? Kalau nggak mau bantu Nggak dapat Lamborghini Yaudah nih Yuta Karena aku mau Lamborghini Aku suka, aku suka Oke, oke Kita pergi dulu kemana ya? Bukannya tadi dekat sushi bar ada makanan? Iya, iya Ada makanan di sushi bar Dan setauku juga ada Dari dekat polis koban Bagus-bagus Yuta, Yuta Aku dengar mbak kafe juga Kalau gitu kita kumpulkan semuanya saja deh Nah, ini dia Makanan sehat Oke, oke Hmm, dimana penjualnya ya? Bukannya tadi kita mencari pak IP Tapi tidak ada pak IP-nya Udah tutup Ini makanan sehatnya gratis semua Untuk takjil ya Hah? Berhasil nih? Kita berhasil dapat gratis semuanya Akhirnya Oke, oke Semuanya dimasukin ke dalam ya Ayo cepat dimasukin Yuta, Yuta Mubazir Kamu jatuhkan semua makanannya Iya, iya Maafkan aku Siapa suruh kalian gak tangkap Ayah, iya Semuanya sudah diangkut ke dalam mobil kan? Ya, Yuta Ya, Yuta Coba lihat itu Ada apa? Hah? Mbak kafe kenapa masuk ke dalam meja? Ah, dingin-dingin Aku kena banjir Cepat-cepat Kita selamatkan mbak kafe Aku Aku sedang challenge 24 jam serba warna pink Wih, pantasan semuanya disini warna pink Aduh, aduh Kenapa aku diseret? Iya, Yuta Maafkan aku Aku terjabat disini Bukan maafnya sama Yuta Maafnya sama aku Oh iya Maaf ke kamu Hah? Disini ada makanan Terus juga ada apa ini? Coklat semuanya enak Ah Tapi kue ini tidak berwarna pink Nanti aku bakalan kasih warna warna pink deh Waduh Jangan diseret-seret lagi makanannya Ya Kamu tenggelam lagi Nanti benang sendiri ya Aku mau pergi Blub, 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 blub Oh iya itu bayar ya Yuta Ah iya iya Aku kasih dulu uang Nih Aku udah kasih uangnya Yuta Itu uangnya kelebihan Dan jangan bilang kamu pake uang aku Yalah Aku pake uang kamu Uang kita kan gak cukup Yaudah, yaudah Dadah ya Ah Oke selanjutnya kita pergi ke polis koban Ah iya iya Selanjutnya kita ke polis koban Hah Ini apa ya? Kenapa disini ada? Hah Makanan Jual makanan Jual makanan Jual makanan Eh bukan Bagi-bagi makanan Ini lagi banjir Takutnya ada korban banjir Makanya kami bagi-bagi makanan Bagi-bagi takjil Bagi-bagi takjil Siapa yang mau Wah ada dadat susu ya Ya buat ini Aduh kenapa kamu jatuhin? Ah iya maafkan aku Terus disini juga ada daging Sayuran Dan Kue-kue-kue Ada bakso Ada ayam goreng Semuanya ada disini Bahkan ada udang besar juga Tapi ternyata disini gak ada korban banjir Syukurlah makanannya bisa buat aku juga Waduh kok malah bikin makanannya buat kamu Yaudah yaudah kami mau ambil semuanya ya Hah Buat apa? Kalian mau bagi-bagi ya Eh Enggak sih Kami cuma mau ambil Yaudah yaudah deh Ambil aja Hah? Aku mau satu ya Bagiin buat aku Aku Mbak Kazue Hah? Kenapa? Yaudah deh Satu potong daging aku kasih ke Mbak Kazue Selanjutnya kita tinggal memberikan semua makanannya disini Ah tunggu dulu Tempatnya gak muat ini Semua tempatnya sudah kena dengan funitur Yaudah yaudah di atas aja dekat sini Dekat boneka cookie-nya Iya iya Kamu juga bisa letak di atas kapal Iya iya disini ada kapal Ada Lamborghini juga Aku jadi gak sabar nih Mau naik juga nih Lamborghini-nya Akhirnya aku sudah selesai nih Meletakkan semuanya Tapi ini masih warnanya biasa-biasa aja Ayo kita cat Ayo kita cat Eh jangan dicat nanti gak bisa dimakan Kita kasih aja mantra ajaibku Tidak-tidak kita kasih aja pewarna makanan warna pink Ah jangan-jangan Aku punya ini nih punya sihir Kalau kita aku bakalan coba deh sihirnya Tadaaa Ini nih tokak sihirnya Langsung warna pink kan Cepat sekali Itu baru keren Itu baru keren Ada warna kuningnya Yaudah-yaudah Aku bakalan coba lagi Eh tapi sayurannya masih warna hijau Ah gak apa-apa deh Yaudah selanjutnya ini juga Simsalapim Selanjutnya ayam juga nih Sama Aku mau minum Aku mau minum Tapi nanti Tapi nanti Rasa strawberry Keren sekali Jangan Jangan Bisa saja itu beracun Ah enggak dong Ini kan sihirnya sangat aman Oke aku coba lagi pada tiga Emacuni lima bendang ini Langsung semuanya berubah jari warna Pink Selanjutnya ini Ah ini kuenya tidak berwarna pink Nah semuanya sudah jari warna pink Coba kamu lihat nih nih Waduh mataku jadi sakit Karena semuanya serba pink Gimana gimana Semuanya sudah bagus kan Bagus Sekarang aku bisa cuci bajuku Tapi masih ada lagi Hah masih ada Haha tapi bohong Waduh jangan bohongin aku dong Yaudah sekarang kamu udah boleh ambil lambur jininya Selamat datang Penghina pancuki sudah dibuka Yeay Sudah selesai nih Aku bakalan coba gunakan lambur jininya Hahaha aku bakalan coba dulu Lah lambur jininya disini Silahkan dicoba Yuta Tapi bagaimana cara menurunkan lambur jininya ya Lambur jininya kan berada di atas kapal Nanti deh aku panggil saja truk pengangkut Wah sudah waktunya buka puasa Mari kita buka puasa bareng-bareng Yeayta Yeayta Tapi dimana makanannya Hah makanannya kan tadi sudah ada Aduh Atong ini aneh sekali tapi Hah Hilang kemana semua funiturnya Aneh sekali apa yang terjadi Nah Yuta Aku sekarang mau cuci baju Dimana dia tempat cuci bajunya Iya ya kok hilang Padahal kan aku mau buka puasa Aku juga mau tidur Lelah sekali Seharian berdiri mulu Hah Kak Sakura hilang-hilang Ini kenapa semuanya hilang ya Coba-coba aku cek dulu CCTV-nya Hah Disini kan sudah dipasang CCTV Biar gak ada kelampokan Kita harus cek semuanya Hup Klik-klik-klik-klik Apa Waduh Tadi semuanya hanyut rakan banjir Gara-gara tadi kita Asik-asik ngobrol Apa Yuta Semuanya sia-sia Semuanya sia-sia Iya Dari tadi kita berjam-jam Ngumpul-ngumpulin Yang benar saja Yuta Masa iya sih Kalau gitu Lamborghini-nya gak jadi Kami mau pulang aja Gak jadi nih Lamborghini-nya Dan kapalnya kami juga pergi Yah Gak jadi semuanya Yang penting kita masih punya mobil Lamborghini Gak jadi Aku kan udah bilang Mobil Lamborghini-nya gak jadi Soalnya kalian gak ada kasih furniture-nya Yah Gara-gara kamu Biyo Pokoknya gara-gara kamu Kamu gak ngingetin aku Yuta Yuta Kamu jahat Kamu marah-marah Padahal kan ini bulan puasa Oh iya Kamu batal puasa kak Yah Muahnya tadi aku tahan sedikit deh Yuta Yuta Kamu harus lebih sabar Aduh Jadinya Batal puasa Oke teman-teman Sampai disini deh videonya Ingat like Comment Dan subscribe Oke teman-teman Dadah Aku kesel Aku kesel Pokoknya aku bakalan cari semua benda-bendanya Demi dapat Lamborghini Buat teman-teman yang mau berkunjung ke ID-nya Ini ID-nya ya Bersambung ke ID-nya ya Bersambung ke ID-nya ya